Jadi yang tadi disampaikan oleh adik almarhum Dini, jangan khawatir. Di sini sudah muka singa semua, karena melihat apa yang disampaikan Hakim, saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun, kalau melihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan fonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang, tiga Hakim yang memutuskan fonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau tiga Hakim ini enggak punya TV dan enggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi sudah disampaikan, maka tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi, menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi enggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia, kan aneh kalau Hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bureke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya. Iya, izin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam hal ini, Bu Rike. Saya kemarin sempat dengar lawyer yang live sama saya itu mau melaporkan ini, mau melaporkan Hakim ke KPK, ke Polisi, ke Jaksa, sudah dilaksanakan belum? Sudah berproses, Bapak. Hari ini kami sudah ke KY, berlanjut kemudian ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang ke KPK, kami sedang membuat analisisnya, segera kami laporkan. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh Hakim. Diduga ada hengki-pengki. aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus Hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bureke, nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Selanjutnya, untung ada Pak Habib juga punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa. Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Padaskot sebagai pimpinan DPR, kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini Hakimnya? Yang saya dengar, saya profiling yang bersangkutan, katanya enggak pernah memutuskan. Bohong tuh, ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan sama ini Hakim. Banyak kasus. Cuma kita enggak pikirin kasus yang lalu. Saya akan konsen dengan urusan ini, saya mau Hakim ini yang beserta dua orangnya, harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih, Pak Habib. Terima kasih, Pak Habib.